Di saat azan telah berpemandang kita masih main game, ada yang masih dengar musik, bahkan na'udzubillahiminzalik ada yang cetan dengan pacar, bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal seperti ini, ada yang dia luar biasa sengaja pasang headset supaya anda dengar azan, lebih penting musiknya daripada menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun Allah panggil paksa, Allah cabut nyawanya seketika terpulat, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah banyak orang dunia ini yang sehat padahal, tidak ada penyakit sama sekali, tiba-tiba meninggal, apa diagnosanya dia, serangan jantung, bahwa orang ini sehat, lifestyle-nya sehat, suka olahraga, makanannya sehat, kenapa bisa serangan jantung, bukankah serangan jantung itu ada penyebabnya, ada penyebabnya, yaitulah penyumbatan pengeludara, banyak pengeludara di jantung kita ini, dan ketika dia tersumbat, dikarenakan plak, bisa jadi karena rokok, bisa jadi karena lemak, lipid, kolesterol, LDL, ini menyumbat jantung kita, pengeludara kita, sehingga kita terkena serangan jantung, dan kalau tidak ditangani dengan segera, maka akan terjadi kerusakan jaringan pada jantung, kerusakan permanen, dan kalau sudah kerusakan permanen, ini yang bisa menuntut kepada kematian, tapi bagaimana caranya orang yang tidak merokok, lifestyle-nya sehat, suka olahraga, bisa kena serangan jantung, artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kuasanya, kalau sudah saatnya mati, tidak ada, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, mau kau sehat, mau kau sakit, mau kau muda, mau kau lemah, kalau sudah waktunya datang kepada kita, malaikat maut itu adalah makhluk Allah SWT yang sangat patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu tidak pernah tidak patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat patuh terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah digariskan, kalau sudah dituliskan, meninggal, tik-tik-tik-tik, saat, tik-tik-tik-tik, maka tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Mau kita dasar dalam keadaan bermaksiat, ataupun dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pastikan, kita meninggal dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mati dalam keadaan bermaksiat.